assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat berjumpa lagi dengan ajarah elektronik kali ini saya akan memperbaiki tipe sub 32 le 437 iya dengan kerusakan lampu standby melotot susah dinyalakan Oke kita lanjut untuk membuka casingnya selamat menikmati nah kali ini sudah terbuka casingnya dan kita melihat disini ada 23 blok ya disini ada mainboard ini mainboard dan PSU nya seperti ini Hai dan untuk erotikon ada di bagian atas dan untuk pengecekan selanjutnya kita akan mengecek tegangan tegangan terlebih dahulu di area mainboard ya karena eh TV ini kerusakannya standby ya di pijit tombol dari mainboard tim tombol power tidak ada respon sama sekali maupun dari remote sama saja tidak ada respon kerusakan seperti ini biasanya disebabkan dari tegangan atau dari IC bios juga bisa dari chipset pun juga bisa ya kita akan mengecek terlebih terlebih dahulu tegangan terlebih dahulu tegangan yang ada di mainboard untuk memastikan kerusakan selanjutnya lanjut kita cek tegangan 12 volt ternyata sudah keluar Hai dan untuk mengecek tegangan tegangan yang lainnya pun kita akan cek satu persatu untuk memastikan kerusakan apakah ini dari tegangan atau dari bios ya Nah untuk tegangan bios sudah keluar 3,3 volt ini menandakan bahwa sudah bekerja dan tegangan stand by 3,3 volt menandakan eh tidak ada penurunan ya dan biasanya eh TV stand by ini disebabkan karena dari tegangan pertama dari tegangan yang kedua dari bios yang ketiga biasanya dari di chipset dan kita ukur-ukur yang lainnya pun sudah pada keluar ya Hai tegangan untuk USB nya pun keluar biasanya kalau stand by kayak gini tidak keluar ya cuman 3,3 voltnya aja yang keluar Hai dan kita akan coba menyalakan kembali Hai dan tadi Hai saya sudah mengecek tegangan-tegangan yang lainnya pun sudah ada Hai dan kali ini saya akan membuka biosnya untuk melanjutkan pengeplesan terlebih dahulu ya Hai nah ini ini dari bios atau dari chipset ini IC biosnya sudah saya buka tadi dan ini tegangan untuk standby-nya sudah keluar 3,3 volt Hai dan saya akan mencoba untuk pengeplesan ya Nah ini sudah saya tempel di CH341 untuk melanjutkan pengeplesan terlebih dahulu ya untuk memastikan apakah ini dari bios atau dari chipset atau dari PSU Hai dan oke kita lanjut untuk pengeplesan kita colokkan dulu ke bagian USB Hai Nah kita langsung saya memakai disini memakai CH programmer yang versi 14 Hai karena disini speednya cukup lumayan cepat ya kalau pakai CH yang ukuran 8 MB Hai dan kita langsung untuk menghapus IC bios yang tadi kita sudah buka ya kita sudah buka ya kita akan hapus Hai dan tidak perlu untuk meraih meridulu ya kita detek dulu isinya apakah sudah nampak keluar Hai Nah kita akan lanjut menghapus dulu dan penghapusan sudah selesai selesai dan kita akan melanjutkan untuk penghapusan IC bios yang sudah kita pasang tadi nah ini udah-udah selesai penghapusan Hai dan kita akan melanjutkan untuk pengisian ya kita buka file dulu Hai nah disini udah saya persiapkan untuk biosnya bios lc32 le 4 431 kalau masalah itu tipenya disini saya sudah mempersiapkan file from yang ada di laptop Hai dan kita klik masukkan dan kita akan menulis data ke IC from atau memasukkan datanya dan kita akan menunggu proses selanjutnya Hai sambil menunggu jangan lupa untuk subscribe like comment and share dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya supaya menerima pemberitahuan kalau ada video terbaru dari kami nah ini sudah selesai Hai untuk proses pengisian ke IC from dan kita lanjut untuk memperitifikasi IC tersebut apakah ini sudah masuk atau belumnya kita verifikasi dulu Hai biasanya untuk Hai cahap programmer ini cukup cepat ya dibandingkan dengan Hai program bawaannya agak lambat Hai dan saya memakai cahap programmer ini Hai cukup cepat untuk dapat memerlukan waktu Hai bermenit-menit ya biasanya kalau pakai cahayang bawaannya Hai lumayan sekitar 15-20 menit kalau ini tidak nyampe 5 menit dan kita sudah selesai memperifikasi dan disini keterangannya sudah sukses Hai Hai dan ini menandakan bahwa IC sudah terisi dan kita close untuk mengeluarkan Hai dan kita buka IC nya Ayo kita akan langsung memasang IC tersebut ke MB ya Hai yang sudah terisi software-nya Hai yang kita paskan dulu kameranya ya supaya kelihatan Hai maklum ini lagi call job ya lagi call job di daerah ciapus ya daerah ciapus panjaran hai oke kita pasang hai 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 supaya lebih kuat menempelnya kita Hai tempelkan Hai satu dulu ya supaya nanti yang lainnya ikut pas ya ke kaki-kakinya hai 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 kita coba saudara satu-satu dulu Hai supaya tidak bergeser Hai nah ini udah Hai kuat kita lanjut pakai timah supaya lebih kuat lagi Hai yang baru-baru gabung selamat bergabung ya jangan lupa untuk men-share-nya Hai mudah-mudahan video-video persembahan dari Azhar elektronik bermanfaat Hai khususnya untuk para teknisi dan untuk para pemula ini mau dibuat percobaan juga boleh Hai ini khusus untuk TV sendiri ya jangan untuk TV orang lain nanti berakibat fatal Oke kita lanjut kita tes ya kita tes disini udah terpasang isinya kita tes nah ini lampunya sudah hijau ya Hai sudah hijau berarti menandakan pengeflesan sudah berhasil 100% ya kita matikan lagi dan lampu LED mati Hai nah ini kita nyalakan kembali sudah hijau ya sudah hijau ini menandakan TV sudah menyala ya kawan Hai tipinya sudah menyala Hai dan kita akan mengecek Nah ini yang punya rumah Halo selamat malam Hai kita akan coba untuk melihat hasil dari pengeflesan tadi ya dan ini hasilnya Alhamdulillah TV bisa nyala Hai dan sudah keluar restart semut ya ini pengeflesan sudah berhasil sudah fix 100% berhasil Hai ya di lukur di lukur kita akan coba matikan ya matikan dulu dari tombolnya apakah ini ya ini berhasil ya dan tidak standby lagi Oke kita coba untuk menyalakan kembali dengan menekan tombol yang ada di pinggir ya Nah ini kita udah menekan kembali dan ini hasilnya Hai tipi normal ya tidak hang alias Hai ditekan langsung trang Hai ini untuk penampakan Hai ICF from yang telah kita isi dengan data yang sesuai dengan di body TV tersebut ya Hai Nah jangan coba-coba untuk mengganti from dengan lain tipe ya TV tidak akan bisa nyala Nah ini sudah saya program ulang ya karena programnya kosongan tadi ya Alhamdulillah TV nya sudah menyala dengan normal Hai tidak kekurangan sesuatu apapun Sekian video dari azahari elektronik mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa Hai subscribe like comment and share Hai terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton